Kader muda PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo meminta Presiden Jokowi tegas mengambil sikap untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Ganjar menilai ada konflik politik dan ada resiko yang harus diterima oleh Presiden Jokowi. Kondisi KPK harus diselamatkan, demikian juga kondisi kepolisian. Jangan sampai ada problem-problem individu sampai mengangkangi institusi. Nggak boleh, nggak boleh. Kata yang berada di belakangnya semua terungkap ya, maka ini tidak bisa, tidak boleh dibiarkan menjadi hulaliar. Nah yang bisa menendang dengan tendangan yang dahsyat itu ya Pak Jokowi. Maka hari ini istilahnya tadi wartawan suara merdeka itu Pak Jokowi harus kembali menjadi Jokowi banget. Ini yang ditunggu sama mereka. Ada resiko-resiko, kita berikan beberapa alternatif yang mudah-mudahan itu bisa diambil. Tapi kita berharap jangan terlalu lama. Buat saya, kondisi KPK, kondisi... Kan perpupun sudah boleh dikeluarkan untuk menanggulangi semuanya ini. Nah, kemudian masing-masing institusi mengatakan ini tidak ada persoalan politik. Ada. Buktinya apa? Ini kan berurut. BG, BW. Setelah itu Adnan Pandu. Tidak bisa, itu barang yang clear. Saya kira masyarakat semua bisa melihat soal itu. Maka hanya presiden yang bisa ambil. Adalah presiden tidak usah sungkan-sungkan.